Kemudian langkah yang dilakukan oleh pendidik Ketujuhnya, sesuai dengan alamat Pak Kepodan Terjaya Bahwa Kepodan Terjaya akan menajarkan hukum Bisa diadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan Misalnya pada korban Kemudian kita telah melakukan langkah pendidikan Kemudian ini telah melakukan pemiksaan awal Berupa permintaan isu terhadap korban Yang mana nanti hasil isu di dunia Akan memperbuat jadinya indah-indah yang tersebut Kemudian juga kita akan melakukan Pemiksaan isu logis terhadap korban Atau pelapor soal dari bestiani atau besti penjara Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Itu adalah langkah hukum yang ditentukan dalam ketentuan Menanggungan ekon nomor 23 atau 24 Tentang keperluatan keterasan dalam rumah tangga Jadi sekali lagi Kepolisian sangat menyayangkan Keterdainya keperluatan ini Dan bersimpati terhadap korban Semoga hal seperti ini tidak terjadi lagi Karena Undang-undang telah mengatur Apabila terdain-terdain perasaan Kalau untuk psikis, psikologis, seksual Dan nama anak Ada jalan keuangan Dan ini kita akan melakukan peradakan hukum Sesuai dengan fakta yang ada Demikian dekat-dekat yang bisa disampaikan Kami akan mengandalkan nanti perkembangan lagi lanjut Dimana kalau sudah ada update terbaru dari penjaraan Yang pentingnya dalam berikutnya kita akan memanggil Terlaku kejam untuk menjaga penjaraan penjaraan Terlaku kejam, terlaku kejam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ancaman hukumannya Akibat perbuatan ini Ada tiga bentuk Yang pertama Kalau menyebabkan luka Sakit Seperti yang di dalam Sementara ini ancaman hukuman yang diterapkan terhadap Terlaku Ini adalah pasal 44 Menonan etni Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Tersandar rumah tanda Ancaman lupuannya Ibu Makan Tunggara Terima kasih Terima kasih